Tetapi, tetapi, kenapa justru gereja, jemaat-jemaatnya, ketika dia pergi, mau beribadah kepada Tuhan saja, dia harus melihat ini gereja dari denominasi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Terima kasih sahabat Wanvila yang sudah mendukung channel kami dengan mengaktifkan tombol loncengnya. Sahabat Wanvila, hadir lagi seorang pendeta yang mungkin ini masih baru di dunia Youtube, di mana dia itu mengungkapkan betapa susahnya menjadi Kristen. Kenapa? Pasalnya orang Kristen itu berbeda jauh dengan Islam. Orang Kristen itu kalau pergi kemana-mana dan misalkan dia mau berdoa itu harus pilih-pilih gereja. Pilih gereja yang sesuai dengan di mana tempat dia mendaftar gereja ketika beribadah di tempat asalnya. Sehingga tidak mudah menemukan gereja yang sama di tempat asalnya, kemudian dia sulit menemukan gereja yang sama di tempat yang lain. Berbeda ketika ada orang Islam ingin berdoa mau di masjid manapun, mau di kecamatan, kabupaten, kota, atau pulau manapun yang namanya masjid. Orang Islam bebas masuk ke dalamnya dan berdoa di dalamnya tidak perlu pakai izin dan tidak perlu pakai mendaftar. Kira-kira demikian yang disampaikan oleh pendeta tersebut berikut ini. Mari kita simak bersama. Pulau atau kemanapun ketika pergi ke tempat-tempat lain yang di mana di tempat itu Bapak Ibu Saudara juga bukannya berbakti ke dalam sebuah gereja. Di mana biasanya Bapak Ibu berbakti tetapi pasti akan berbeda ya. Banyak orang ketika dia misalnya berpergian lalu dia mau beribadah, mau misalnya ibadah hari minggu, atau mau melakukan kegiatan apapun ke gereja, mau berdoa, pasti dia akan cari gereja-gereja yang sejenis. Dia pasti akan mencari gereja-gereja yang sama. Contoh, orang-orang dari GPDI, dia akan pergi ke sebuah kota ketika dia mau ke gereja, dia akan cari GPDI di sana di mana. Kalau tidak ada, ya dia tidak ke gereja. Atau dari gereja yang lainnya, sinodal GBI, ketika dia mau pergi ke suatu tempat, dia akan cari GPDI di sana di mana. Atau dari GSKI, dia mau pergi ke suatu tempat dan dia akan mencari GSKI di sana di mana. Tidak salah, Bapak-Ibu Saudara, karena mungkin dari sisi doktrin yang berbeda. Tetapi, coba kita renungkan, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kok untuk, saya katakan dengan jujur, kalau untuk saudara-saudara terkasih kita, yang beragama lain, atau ya saya sebutkan saja di sini, yang beragama muslim, ketika mereka pergi ke tempat lain, mereka pergi ke luar kota, dia mau beribadah, atau saya katakan dia mau sembahyang, gitu ya. Musolat, dia cukup cari langgar, musolah, masjid. Cukup dia cari itu, tanpa melihat ini aliran apa. Dan dia akan masuk, dia akan berdoa kepada ala yang dia sembah, dia beribadah di sana, tanpa melihat ini dari aliran apa. Dan mereka bisa bersatu sedemikian rupa. Tetapi, tetapi, kenapa justru gereja, jemaat-jemaatnya, ketika dia pergi, mau beribadah kepada Tuhan saja, dia harus melihat ini gereja dari denominasi apa. Kalau tidak sama, dia tidak akan mau masuk untuk beribadah di dalamnya. Jadi timbul di dalam pikiran saya sebenarnya ini beribadahnya kepada gereja atau kepada Tuhan ya. Jadi timbul pertanyaan, jujur saja, Bapak-Ibu Saudara. Dia mau beribadahnya kepada gerejanya atau pendetanya, atau kepada Tuhan. Apakah Tuhan yang dia sembah di gereja A, berbeda dengan Tuhan yang dia sembah yang akan ada di gereja B? Dan berbeda juga dengan di gereja C. Kalau yang dia sembah, Tuhannya berbeda, ya saya diam saja. Tapi kan notabene semua mengakui bahwa setiap gereja itu menyembah kepada satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Lalu kenapa kalau mau beribadah saja harus mencari gereja-gereja yang sama yang sealiran? Dan kalau tidak ditemukan yang sama dalam satu sinode, atau yang sama cabang dari gembalanya, dia tidak mau ke gereja. Jadi tanda-tanda kan, Bapak-Ibu Saudara? Ya mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan, dan banyak gereja tidak memikirkan hal ini yang terjadi. Bagaimana doktrinasi terjadi sehingga mereka bukan mencari Tuhan, tapi mereka mencari gereja yang sedenominasi. Kira-kira kalau terjadinya seperti ini terus, apakah tidak akan mengalami kehancuran? Tidak pernah bersatu? Ini yang terjadi, Bapak-Ibu Saudara, mengerikan. Sebenarnya siapa yang dia sembah? Saya mengajak ayo Bapak-Ibu Saudara untuk berpikir, yang disembah Tuhan Yesus sama apa beda sih? Jadi, kalau setiap gereja denominasi yang berbeda yang disembah Tuhannya sama, harusnya ya tidak masalah dong beribadah di sana, atau juga kalau kita bilang namanya kita sedang jalan-jalan, saya sering sekali namanya diundang hutbah, ditugaskan hutbah di salah satu resort atau hotel gitu ya, mereka menyediakan ada gereja di sana, dan saya sering sekali diundang menjadi pembicara di sana. Dan diharapkan apa? Semua yang datang berlibur, ada di sana, sedang main, baik di luar kota, dia tidak melihat denominasi, dia datang beribadah, selain dia berlibur, selain dia beristirahat, main, dia mau beribadah, dia bisa beribadah, karena disiapkan tempat di situ, ada gereja. Tidak pernah terpikirkan kan, Bapak-Ibu Saudara, coba saudara-saudara kita, tetangga kita, mereka kemana saja ya, aman-aman saja. Ya, nyata sekali, perpecahan di dalam dunia penyembah anak manusia ini ya sahabat, sebetulnya mereka itu tidak bersatu, dan mungkin motivasinya mereka itu bukan menyembah Tuhan yang menurut mereka itu Yesus itu, tetapi ada motivasi lain, kenapa denominasi itu harus banyak loh, karena itu mengundang pundi-pundi rupiah yang sangat luar biasa itu, kepada pendeta atau pemilik gerejanya, bisa jadi karena itu. kalau misalkan ada alasan lain ya, silakan sahabat Tuhan Vilah, atau mungkin Anda yang Oten, silakan berikan komentar, kira-kira kenapa denominasi itu harus banyak, dan kenapa para jemaat itu hanya terikat kepada satu denominasi gereja saja. Ketika mereka keluar kota, mereka tidak menemukan gereja yang satu denominasi dengan di tempat awalnya, maka dia tidak ke gereja. Ya, mungkin dari partai sebelah RT16 akan berargumen bahwa, oh, gereja itu ada di hati, gereja itu bukan bangunan. Ya, mungkin maksud yang seperti itu benar juga, kalau gereja itu ada di hati. Berarti mungkin karena alasan itu juga, gereja itu saat ini menjadi sepi ya, karena gerejanya sudah pindah ke hati. Maka orang beranggapan tidak perlu lagi ke gereja, sehingga banyak sekali para pendetanya sekarang ini yang terkaing-kaing, karena memang perpuluhannya sudah mulai sepi, karena mereka sendiri yang membuat perpecahan-perpecahan itu. Sudah dibuatkan gereja eibadahnya di mal, kayak yang di medan kemarin itu kan, akhirnya terjadi pertikaian antara Islam dan Kristen di sana. Nah, saya pun sebetulnya tidak tahu permasalahannya apa, tapi bisa jadi mungkin sekelompok orang Islam yang protes, ada orang Kristen yang beribadah di dalam mal, ya bisa jadi. Mungkin karena orang Islamnya dapat duit, mungkin disogok supaya bikin protes, supaya denim itu tidak laku, sehingga denimnya pecah dan kemudian kembali ke gereja yang awal, bisa jadi seperti itu. Iya kan? Dan sahabat warfullah, perpecahan ini tidak hanya dibicarakan satu kali, dan tidak hanya ini saja oleh penerita, bahkan di Papua itu ketika ada penerita baru datang, itu bikin denim baru, bikin gereja baru. Nah, mari kita dengarkan bersama. Tahu, hal yang penting, terpenting, orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Ulang lagi Pak. Orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Jadi, kenapa Anda berani berkata orang Kristen, orang Katolik, di Papua lebih jahat daripada orang Islam? Kenapa? Karena mentelantarkan orang Papua atau tidak? Mereka tidak pernah membela ketenjikan orang Papua sebagai sama apa ini umat manusia dan sebagai orang Kristen. Tapi Papua di Kristen kan lho? Tapi beda misioneris, maksudnya orang-orang Indonesia yang mengembalakan di sana, jadi pendeta di sana. datang ke sana, bikin jemaat sendiri. Oke. Jadi inklusif. Terus tidak ajak orang Papua lagi? Tidak sama-sama, tidak bersama-sama ada orang Papua. Kenapa? Oh, jadi orang-orang pendatang yang dirangkul untuk dikembalakan. Itu, ya. Toraja sendiri, Manado sendiri. Toraja sendiri, Manado sendiri. Ya, mereka sama-sama, Ambon sendiri. Orang Papua jadi warga kelas tiga? Warga kelas tiga, tetapi pokoknya kamu punya gereja sendiri, kami bikin gereja sendiri. Saya pernah jumpa banyak. Atau mungkin orang Papua sendiri yang tidak mau bergabung? Karena merasa risih. Bukan risih. Kami maunya, kalau mereka datang, jangan bikin gereja. Bergabunglah dengan gereja yang ada di Papua. Oh, begitu. Iya, kan? Tapi mungkin orang Papua di gereja ini pakai bahasa Papua jadi orang-orang. Oh, tidak, tidak. Papua tidak pernah bicara bahasa. Bahasa lain? Tidak, tidak pakai bahasa Indonesia. Hebatnya Papua di situ. Hebatnya itu apa? Dari pantai sampai gunung orang bicara bahasa Indonesia. Pastor masuk di pedalaman. Di Wameenada. Ya, nyata sekali apa yang disampaikan oleh entah ini siapa bintang tamunya yang bersama Pendeta Joshua Tewu. Tapi saya yakin dia memiliki, dia berada di struktur organisasi kekristenan yang ada di Papua. Sehingga dia tahu dalamnya denominasi yang ada di Papua itu seperti apa ya. Karena begitu, begitu ada pendatang Kristen yang datang ke Papua. Dia tidak mendapatkan pamor. Dia tidak mendapatkan tempat. Akhirnya dia membuat denominasi baru, gereja baru yang hanya khusus untuk golongannya dia saja. Atau untuk sukunya dia saja. Sehingga kristenan semakin terpecah-pecah, gerejanya mungkin bertambah, tapi jemaatnya akhirnya tambah sedikit. Selain karena berkurangnya jemaat gereja, karena banyaknya gereja-gereja baru bisa jadi karena memang mereka sudah mulai bosan gitu kan. Pindah gereja dibaptis lagi. Pindah gereja, perpuluhannya masih saja bayar gitu kan. Ya mungkin gereja itu baru akan bisa ramai kalau perpuluhannya disetap. Ya seperti yang kita tahu, karena memang perpuluhan itu hanya khusus untuk orang Yahudi atau penganut ajaran Hiudaisme. Tidak untuk agama kekristenan. Itu hanya sesuatu yang dimanfaatkan oleh kekristenan untuk mengambil bundi-bundi kekayaan dari para jemaatnya itu tadi. Demikian dari kami, sahabat Tuhan Vilah. Wabillahi Taufiq wal-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.